Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Masya Allah, Tabarakallah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam Itu indah Alhamdulillah ketemu lagi sama guru-guru kita Yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah Jamaah pasti juga pernah mendengar pada kebelakangan ini Viral juga berita ya tentang satu lembaga nih Yang menyebarkan ilmu agama tapi gak sesuai ajaran Islam Pernah denger gak? Pernah Pernah denger? Banyak 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 banget Makanya penting hari ini ya Jamaah yang ada di rumah ya Kita akan bahas pagi hari ini biar gak salah Karena ini penting sekali untuk diri kita Untuk anak-anak kita Dan untuk orang-orang yang kita sayang Tema kita pagi hari ini adalah Belajar agama Jangan sembarangan Dabuk tangan dong Masya Allah semangat untuk belajar pada pagi hari ini Karena kita gak boleh sembarangan untuk belajar agama Ada tayangan yang mau aku kasih lihat Untuk Jamaah yang ada di rumah Ibu-ibu bisa lihat juga ya Ini tayangan mengenai Diimamin seorang perempuan Ini dia tayangannya silahkan Kini juga media sosial kembali dihebohkan dengan ponpes Ponpes yang saat ini belum diketahui terletak dimana Menampilkan video gerakan sholat Namun bukan seperti sholat biasa Parahnya Gerakan seperti sholat berjamaah ini Dipimpin oleh seorang imam perempuan Mungkin berkaitan Dengan tayangan ini Kalau di jaman nabi dahulu Kan mungkin ada juga orang yang senang Sangat banget belajar agama islam Sampai akhirnya bikin berbagai macam Aliran yang beda-beda gitu ya Dari tayangan ini juga Atau mungkin yang terjadi dengan sekarang ini Aliran yang beda-beda itu Kenapa masih ada orang Yang kayak percaya banget Dengan maaf yang bisa dibilang Aliran-aliran menyimpang Kenapa ada orang yang bisa percaya Ini menarik Aku mau penjelasannya Sekarang Sekarang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Al-Wahidil Ahad Al-Ladhi Lam Yalid Walam Yulad Walam Yaqullahu Kufuan Ahad Laisa kamisli Syekh Nuhu Wasami'u Al-Basir Suma Fasalli Wasallim Wabarika Ala Sayyidina Wa Habibina Wasyafi'ina Wa Mawlana Muhammadin Salallahu Ya Rabbal Amin Jaman sekarang Adalah jaman yang dimana Banyak sekali aliran Yang menyesatkan Sungunya Dalam hadis Ya Rabbal Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Sudah menjelaskan Umatku akan berbagi Menjadi 73 golongan Cuman satu Yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mengikuti aku Dan sahabatku Apa maknanya disini Bahwasannya Akhir zaman ini Akan muncul Daripada firkah Firkah Atau aliran Aliran Ataupun golongan Golongan Sebagaimana jaman Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Sahabat Rasulullah Kita akan katakan Bahwasannya Yang hidup pada jaman Rasulullah Sahabat Rasulullah Tapi Ada sahabat yang Benar Ada sahabat yang Tidak benar Ada mereka yang mengikuti Jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Ada mereka yang Keluar daripada Tarikhahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Contoh Musaylam Al-Kazab Pernah dipanggil Oleh Rasulullah Pernah datang Kau kata Medina Dijelaskan syariat Dengan benar Seperti ini Begini 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 Tetapi bahkan Ketika Rasulullah Meninggal Apa yang dilakukan Alayhi wasallam Dia mengaku Dirinya sebagai Seorang Nabi Inilah bentuk Daripada manusia Yang sudah diganggu Oleh syaitan Innahu Lakum Adhu Mubin Syaitan adalah Musuh yang nyata Jelas bahwasannya Mengganggu Manusia Untuk berada Di dalam sebuah kehancuran Nah ada lagi Yang aku nabi Yang aku malaikat Yang aku ini Mereka terbawa oleh Tipu daya syaitan Menganggap dirinya benar Menganggap dirinya baik Menganggap dirinya berkuasa Sehingga apa? Gak jauh beda Dengan Firaun Yang mengatakan dirinya adalah Tuhan Kita Sebagai manusia Yang mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Harus menjaga Diri dan jiwa kita Keluarga kita Anak-anak kita Untuk berada di dalam Aliran yang baik Aliran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wasallam Sehingga Hidup kita selamat Ingat zaman sahabat Ada yang munculnya Khawarij Motajilah Inilah Itulah Dan sebagainya Yang menyesatkan Bahwasannya apa Ketika mereka Salah Jalan Salah teman Salah pergaulan Timbulnya apa? Timbulnya Kehancuran dalam dirinya Masya Allah Tabarok Allah Eh tepuk tangan Boleh dong Tenang sekali Pagi hari ini Kita akan belajar banyak Karena ini penting banget ya Pas kan resah ya Ibu-ibu ya Dengan hal seperti ini Karena Takut anak-anak kita Atau keluarga yang kita sayang Itu kayak kejebak gitu Akan ini semua gitu ya Maka dari itu Karena aku di awal Sudah bertanya Mumpung lagi ada jamaah nih Ada ibu-ibu yang ada di studio Sekarang kita masukin ke segmen Tanya dong Ustadz Tanya dong Ustadz Masya Allah Tabarok Allah Pagi hari ini suaranya merdu-merdu Meskipun malu-malu ya Oke sekarang siapa yang mau bertanya Eh ibu ini nih Tadi suaranya merdu banget Kayak senyum-senyum gitu Aku milih ibu ini aja deh Nama saya Ibu Renyanti Dari mana? Dari Majlis Tanim Aptaubah Kelurahan Pulau Gubang Cerita Timur Masya Allah tepuk tangan dong Warga sekitar nonton ya Pasti ya Gue mau bertanya Apa? Ini saya mau nanya Soalnya Dilihat kita Zaman sekarang kan Ya banyak-banyak Ajaran sesat begitu Betul Jadi saya pengen masukin cucu-cucu saya Ke santren Santren Iya Jadi saya bingung Kenapa? Pesantrennya yang dipilih yang gimana Yang ajarannya dan Ini yang benar Pendidikan yang benar itu Bagaimana caranya Masukin pesantren yang benar itu Dan ajarannya Dan pendidikan yang benar itu Oh oke Berarti supaya tidak Salah ini Salah masuk pesantrennya itu Kalau salah masuknya kan bisa pakai mat ya Cuma supaya gak salah disitu ya Baik ibu terima kasih untuk pertanyaannya ibu ya Dijawabnya sama ustazah dulu deh Oh iya Silahkan ibu boleh kembali duduk dulu Ustazah sini ustazah Kayaknya gitu aku mau penjelasannya ustazah dulu ya Silahkan ustazah Benar izah pin di Bekasi Kak Sony Kita ucapin terima kasih Mohon maaf Habib Insyaallah murah-murahan berkah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wasyukranillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah Insyaallah mudah-mudahan sehat Berkah panjang umur dalam toan Amin Ya Allah ya Rabbat Amin Ibu-ibu jamaah yang ada di studio Sehat kabarnya Alhamdulillah Jalan-jalan ke pasar baru Jangan lupa membeli nanas Itu baju baru-baru Udah pada lunas Alhamdulillah ya Masya Allah Alhamdulillah Ini gimana tadi Ada ibu yang bingung katanya Di kanan gunung Di kiri gunung Di tengah-tengahnya Ada ikan gabus Saya bingung Kita juga bingung Gimana caranya masukin sekolah yang bagus Ya bu ya Ini gak apa tepok tangan Burung darat Gimana cara masukin sekolah yang bagus Dalam kitab ilmu tarbiya Ada tiga faktor penting Dalam suksesnya mendidik anak Yang pertama dimulai dari bait Rumah Nih ibu-ibu nih Masya Allah Dimulai dari rumahnya Keluarganya Ayahnya Ibunya Yang kedua Madrosah sekolah Maka penting Pilih sekolah yang benar Yang ketiga Albi'ah lingkungan Nah seperti apa Kita maksud yang kedua Seperti apa Pilih sekolah yang benar Yang pertama Yuk kita lihat Manhajnya seperti apa Akhidahnya seperti apa Ikut gak Kur'an dan sunnah Kemudian bagaimana Yang kedua nih Akhlaknya Karena penting bunda Pengamalan ilmu itu Ada pada Akhlak Lihat disiplinnya Sehari-harinya Seperti apa Kemudian Ustadznya bagaimana Insya Allah Karena mohon maaf Nggak bisa Cuma hanya Sebatas searching Di internet Ibu langsung Talaki Datang langsung Nengok Lihat Oh kayak begini ya Pesantrennya Kemudian apalagi Ada ruhnya Jiwanya Pesantren Mohon maaf bunda Kiaiknya Kemudian Cara bangunnya Hartanya Dapat dari mana Ya bu ya Itu penting Kira-kira Kalau misalnya Kita pengen Masukin anak Ke pesantren Pengen yang berkah Apa enggak Berkah itu Ziyadatul khair Ziyadatul manfaat Tambah manfaat Dan tambah baik Makanya penting Lihat manhajnya Akidahnya Akhlaknya Kemudian Ruh Pesantrennya Insya Allah Dan terakhir Ibu-ibu cari hartanya Ayah anda Yang halal Yang berkah Karena pengaruh Mau sekolah Dimana aja Tapi enggak akan Nyetrum Kalau misalnya Kita dapat Hartanya Dari jalan yang Haram Yang syubhat Naudzubillah Min Ghalik Ada satu kisah Ketika Rasulullah pun Senantiasa berdoa Ya Tapi kok kenapa Doanya enggak diijabah Rasulullah cerita Ada laki-laki yang Doanya yang husyuk Tapi enggak diijabah Kenapa? Karena Makanannya haram Pakaiannya haram Dan juga Mohon maaf Amalannya haram Jadi satu kesatuan nih Dari sekolah Rumah Dan juga lingkungan Insya Allah Buah naga Beli di Cisaat Semoga Bermanfaat Raja Salman Kalau minum air hemat Artinya Penjelasannya Masya Allah Hebat Abang Teguh Ketiban Palu Itu pantun cakep Sengguh terlalu Masya Allah Kalau kita lanjutkan lagi Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Habib Syawgi Mau nanya Habib Boleh Bip Sini Bip Mohon izin Tadi kan udah ada yang masuk ke pesan rem Tiba-tiba Di pesan rem Dia udah belajar banyak agama gitu Dan banyak juga yang mungkin sudah keluar Udah belajar banyak agama Kayak ngerasa dia tuh Maaf ya Kayak seolah-olah paling Bisa dibilang paling benar gitu Jadi kayak segala sesuatu Dibidah Bidahin gitu Ini salah Ini enggak ini Bidah apa segala macam Padahal tuh dia Belum tetap benar Tapi dia kayak Atas nama Allah gitu Itu kita harus bagaimana Jawa juga pasti penasaran Bagaimana cara Menegur orangnya gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah Al-Qa'im bihukukillah Ma dhaqat hillati illa farujuhullah Amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita Taufik hidayah Yang semata-mata Kesemuanya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kesemua Yang kita alami Selama hidup di dunia Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada pagi hari ini Kita bisa kumpul Kita bisa hadir Kita bisa mendengar Kita bisa menyimak kajian Daripada Islam itu indah Yang mudah-mudahan Bisa memberikan keberkahan Dan manfaat Untuk kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah Bahwasanya Yang namanya ilmu Dan menyampaikan ilmu Itu kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Untuk menyampaikannya Dengan akhlak Bil akhlak War rahmah Wa maw'idh hasanah Harus dengan Dengan akhlak Kemudian Dengan rahmat Dengan kasih sayang Dan juga Dengan Perkataan yang baik Jangan disaat Kita sudah merasa Sebagai seorang alim Kemudian Kita Menyalah-nyalakan Saudara kita Enggak Enggak kayak begitu Para ulama kita Lihat Contoh salah satu Hal Habib Sa'ad Al-Bid Beliau da'wahnya dimana? Di Afrika Ibu-ibu tau gak Afrika dimana? Pada tau gak? Jonggol tau jonggol Jonggol tau Kelak kiri sebelah jonggol Wow Itu Yang namanya Habib Sa'ad Al-Bid Da'wahnya bagaimana? Da'wahnya itu Dia dagang Dia dagang Buka warung Kemudian Setiap ada yang beli Kadang ada yang beli Minyak Kadang ada yang beli teh Orang-orang Nasora disana Ya Ada beli teh Kemudian dikasih itu teh Habis dikasih teh Juga dibonusin gula Kata yang beli Orang Nasora nih Saya Enggak-enggak beli Gula Saya cuma beli teh Kata Habib Sa'ad Terima ini Teh sebagai Apa yang kau beli Dan terima ini gula Hadiah dari saya Masya Allah Ada akhlak yang baik Akhirnya berkat Akhlaknya yang mulia Masuk di tangan beliau Seratus ribu orang Masuk Islam Allahu Akbar Berkat akhlak Bukan karena perdebatan Kadang ada orang Baru 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 Setahun dua tahun Lulus dari pondok Udah bisa nyalah-nyalahin orang Apalagi kafir-kafirin orang Nabi Muhammad dulu Bagaimana Da'wahnya Berusaha Agar mengislamkan Orang kafir Tapi kita Orang yang udah Islam Kita kafir-kafirin Na'udzubillah Mudah-mudahan Ini jadi pelajaran Buat kita semuanya Agar lebih hati-hati Masih taunya gimana ya Maksudnya Jangan gitu dong Iya Dengan kita Ingat Dengan rahmat Dengan akhlak Dengan perkataan yang Yang baik Paham ya Bu ya Insya Allah Ibu Ibunya Ibunya saking semangatnya gini Ibu tadi lagi singir ya Bu ya Apa sih Allah jaman ada di rumah Eh Aku ada pertanyaan Kali ini dari Medsos Aku bacain ya Mau denger gak Mau denger ya Jamaah juga ya Aku bacain nih Ini ada dari Medsos Islam itu indah Dari Fajar Jalil Assalamualaikum Kak Soni Pernah gak ditanya Sama anak-anak Tentang Allah itu tinggal dimana Oh iya pernah sih nih Terus seperti apa Wujud Allah Iya juga nih ya Kadang kalau aku Kalau lagi ajarin anak Tentang agama Suka kebingungan sendiri Jawab pertanyaan dari dia Ya ampun Itu mah gampang Masa gak tau Sini ya Habib Usman yang kasih tau Habib aja kasih tau Allah itu ada Kiamuhu binapsihi Wahdaniyam Kudrat irodat Berbeda dengan makhluk yang lain Sumestawa al-ars Berada di ars Masya Allah Terus selain satu ini aja Ya satu ini aja deh Biar untuk lebih jelasnya ya Jangan kemana-mana ya Jama'ah ya Jama'ah o'jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillah Idan gini nanya mana Ya kan aku gak tau Bip Tadi cuma Masuk